Intro Sebanyak 30.037 bukir pil ekstasi dan 31,7 gram serbuk ekstasi yang disembunyikan di dalam 11 bungkus kemasan makanan ringan berhasil diamankan oleh petugas bea dan cukai di pelabuhan Harbor Bay, Kota Batam. Satu tersangka dengan inisial J, warga negara Indonesia yang diketahui menggawa barang haram ini dari negeri jiran Malaysia melalui pelabuhan Situlang Laut Johor juga berhasil diamankan dan diserahkan ke Polda, Kepulauan Riau. Susila Brata, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Tipe B, Kota Batam, mengatakan penangkapan berlangsung saat petugas melakukan pemeriksaan rutin di pelabuhan. Saat pemeriksaan X-ray di terminal kedatangan itulah seorang penumpang dicurigai karena nampak keganjilan pada barang bawaannya tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan dan uji di Narkotic Identification, terbukti bahwa penumpang tersebut yang merupakan tersangka J membawa narkotika. Atas penangkapan ini, tersangka kemudian dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan bersama dengan Direkturat Inserse Narkoba, Polda Kepulauan Riau. Kemudian dilakukan pemeriksaan awal, ada indikasi barang yang menunjukkan bahwa itu adalah narkotika jenis ekstasi. Kemudian kami lakukan pemeriksaan bersama dengan Direkturat Narkoba, Polda Kepri, dan memang kedapatan ekstasi sejumlah 30.037 putir tadi dan berbagai bentuk serbuannya 31,7 putir. Modusnya dicampur dengan makanan ringan, snek gitu, dalam kemasan plastik. Dicampurkan dalam setiap kemasan terdiri dari 11 kemasan. Pengakuan tersangka akan dibawa ke, selanjutnya akan dibawa ke Jakarta. Berbatam Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV, Salam Tribrata.